Intro Shalom, kita kembali lagi untuk mempelajari satu lagi tajuk yang menarik yaitu Istri Ayub untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan bantu kami untuk mempelajari satu lagi tajuk yang lain yaitu Istri Ayub dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara Ayub 2 ayat yang ke-9 mengatakan maka berkatalah istrinya kepadanya masih bertukunkah engkau dalam kesalahanmu, kutukilah alamu dan matilah. Saudara-saudara kata-kata Istri Ayub adalah kata-kata yang sangat kasar. Kenapa saya katakan kata-kata itu adalah kata-kata yang sangat kasar? Karena seharusnya seorang istri pada waktu suaminya jatuh seharusnya dia menjadi orang yang akan memberikan semangat kepada si suami. Tetapi ini malah sebaliknya. Jadi saudara-saudara ketika Ayub sakit Istri Ayub ini malah memberikan kata-kata yang seakan-akan Ayub harus mengutuki alanya dan matilah. Istri Ayub mungkin telah terpengaruh dengan falsapa yang ada pada zamannya tentang penderitaan. Yaitu setiap orang yang menderita pasti ada dosa yang dia telah lakukan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya mungkin Istri Ayub dia putus asa dan dia bilang menyerahlah dan matilah sahaja. Istri Ayub dia berada dalam situasi yang terdesak. Dan oleh sebab itulah pada waktu kita berada dalam situasi yang terdesak, kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan pada waktu kami berada dalam keadaan yang terdesak, jarlah kami untuk tetap berpegang teguh kepada janjimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih.